Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riumarta Ariyari dari Universitas Perintis Indonesia. Di sini kami dari tim Go4Bet menyatakan setuju pada mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan perusahaan mereka di dunia kerja. Izinkan saya berbicara dalam 3, 2, 1. Subsidi untuk perguruan tinggi negeri adalah suatu bentuk upaya pemerintah dalam membantu dan memajukan di bidang pendidikan, di mana warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang sama, yang layak dan memiliki kesempatan yang sama. Perlu diketahui bahwa subsidi secara proporsional untuk program studi di perguruan tinggi negeri berdasarkan keterserapan perusahaan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas dari program itu sendiri. Sehingga jurusan yang unggul tetap memiliki popularitas dan jurusan yang kurang unggul dapat berlomba-lomba untuk meningkatkan memperbaiki program studinya. Dalam arti kata memotivasi. Mengapa subsidi hanya diperlakukan untuk program studi Universitas Negeri saja? Sebenarnya semua kampus akan menerima subsidi yang sama sesuai dengan kebutuhannya. Subsidi yang dapat disalurkan kepada sarana-prasarana kebutuhan kampus berdasarkan tingkat keterserapan lulusan sebagai tenaga kerja yang berasal dari program studi itu sendiri. Apakah sudah berkembang dengan baik atau tidak? Apabila dana tersebut dilayangkan untuk infrastruktur dan dapat direalisasikan dan di mana dana itu berasal kalau bukan dari subsidi pemerintah itu sendiri. Program studi yang tidak dapat dana dari pemerintah bukan berarti program studi itu tidak layak untuk dimajukan. Semakin banyak lulusan yang diterima di dunia kerja lulusan prolinya akan mendapatkan nama yang semakin baik di mana apresiasi dari pemerintah itu dilayangkan untuk program studi supaya program studi itu dapat mencapai targetnya. Adanya target yang harus dicapai sehingga setiap program studi berusaha dapat kita ketahui bahwa selama ini kinerjaan dari suatu program studi dapat mempengaruhi terhadap daya serap lulusan di dunia kerja. Baiklah disini saya akan menanggapi dari pembicara komposisi tadi bahwa dikatakan disana lapangan pekerjaan seperti TNI, PNS, Polri itu peminatnya banyak tetapi yang dibutuhkan terbatas. Berarti disini kuota ketenangan pekerjaannya terbatas. Lalu bagaimana jika kita melihat dari jenis pekerjaan yang lain seperti bira swasta, guru, petani, dan bira usaha lainnya. Menurut saya sendiri, jika kita tidak bisa menjadi pekerjaan di dalam suatu pekerjaan, mengapa kita tidak membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain sehingga itu menguntungkan. Bisa dikatakan itu merupakan simbiosis mutualisme antar manusia. Sedangkan subsidi yang dilayangkan memiliki fungsi yaitu disebutkan oleh tim government tadi bahwa fungsinya apresiatif dan evaluatif sehingga mahasiswa yang memilih jurusan bukan berdasarkan kepopulerannya tetapi mahasiswa memilih jurusan di universitas negeri maupun swasta itu berdasarkan passionnya, berdasarkan bakat eminat yang dimiliki oleh mahasiswanya. Lalu untuk jurusan yang kurang diminati tadi permintaan dari jurusan itu pasti ada sebelum diadakannya jurusan itu sebelum dibentuknya ada program studi baru. Lalu bagaimana dengan program studi baru tadi yang belum berkembang kenapa itu bisa ada berdasarkan permintaan dari ketenagaan kerjaan sebelumnya bahwa itu dibutuhkan. Belum adanya karena proses pertama sudah berjalan tapi proses keduanya sedang dijalankan. Jadi kita tinggal menunggu hasilnya. Kenapa tadi program studi yang kurang terkenal tidak memiliki dana yang mumpuni dari pemerintah itu dikarenakan kita mau melihat target apakah program studi yang baru ini bisa mencapai target yang dilantarkan oleh pemerintah sehingga dana yang disalurkan itu memang terrealisasikan untuk infrastruktur maupun sarana-pasarana lainnya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pembicaraan. Baik, terima kasih kepada Dewan Jelantung Hormat. Jika saya mempersiapkan diri terlebih dahulu. Baik, izinkanlah saya berbicara dalam 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Dewan Jelantung Hormat. Di sini saya sebagai tim closing opposition di sini kami akan menyatakan bahwasannya kami setuju dengan adanya emosi ini Dewan Jelantung Hormat. Dan yang perlu kita ukirin lagi bahwasannya pada emosi ini Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi dari Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah bagaimana cara pemerintah untuk memberikan adanya bentuk apresiasi kepada suatu universitas baik itu secara prodinya maupun kepada mahasiswanya sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dewan Jelantung Hormat. Oleh sebab itu, tujuan diadakannya subsidi ini merupakan langkah untuk meningkatkan adanya daya saing masing-masing universitas sehingga prodinya yang memiliki keketatan yang rendah atau memiliki kefavoritan yang rendah itu dapat meningkatkan adanya kualitasnya berdasarkan pemandingnya dari universitas atau prodinya yang memiliki subsidi tinggi berdasarkan tingkat keterdurusan atau tingkat keterserapan lulusan mereka tinggi di dunia kerja Dewan Jelantung Hormat. Oleh sebab itu, pada hari ini saya memiliki tiga argumen penting yang akan saya sampaikan untuk memperkuat sisi debat pada hari ini. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan memang benar. Dewan Jelantung Hormat bahwasannya untuk pelaksanaan subsidi ini harus dilakukan secara merata untuk meningkatkan adanya bentuk peningkatan pendidikan di dunia kerja di universitas untuk ketersediaan, keterserapan, lulusan mereka di dunia kerja Dewan Jelantung Hormat. Yang kedua, yaitu adanya pemerintahan subsidi yang meningkat merupakan langkah untuk meningkatkan fasilitas baik itu fasilitas di bidang infrastruktur baik itu di sejarah infrastruktur, laboratorium, dan segala macamnya sehingga mahasiswa dapat meningkatkan sistem pendidikan berdasarkan apa yang telah disediakan oleh masing-masing prodinya pada satuan institusi atau universitas sehingga adanya saling keterikatan antara mahasiswa, fasilitas, dan ujung-ujungnya adalah tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Yang ketiga adalah adanya lulusan yang banyak itu akan mempengaruhi daya saling mereka terhadap program studi tersebut Dewan Jelantung Hormat sehingga adanya bentuk program studi yang banyak diminati atau favorit dan juga menghasiskan lulusan yang memiliki daya saling tinggi itu dapat diberikan apresiasi terhadap Indonesia yang inilah yang dinamakan dengan adanya subsidi Dewan Jelantung Hormat sehingga tujuan utama subsidi ini bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia Dewan Jelantung Hormat terutama pada bidang perguruan tinggi dan juga Dewan Jelantung Hormat pada hari ini saya juga akan menanggapi beberapa argumen yang akan disampaikan yang telah disampaikan oleh tim oposisi Dewan Jelantung Hormat di sini tim oposisi lagi-lagi tidak mampu menjelaskan bagaimana mahasiswa harus ditekan di sini tim oposisi menjelaskan bagaimana mahasiswa itu banyak memiliki peminatnya di dalam satu prodi atau ketertarikan terhadap satu prodi itu berdasarkan hanya berdasarkan tingkat ke favoritannya tetapi yang perlu kita perhatikan bahwasannya tingkat masuk ke perguruan tinggi itu jangan diribatkan atas ke favoritannya tetapi didasarkan pada adanya minat bakat dari mahasiswa tersebut untuk masuk kalau kita berpatokan pada ke favoritannya maka tidak ada lagi adanya kualitas yang diperhitungkan lagi Dewan Jelantung Hormat yang kedua, puin tanggahan yang kedua adalah kita harus kembali lagi ke tujuan utama subsidi ini lagi Dewan Jelantung Hormat yaitu untuk meningkatkan adanya kualitas pendidikan di sini tim oposisi tidak mampu menjelaskan bagaimana tingkat hubungan antara keterserapan lulusan di dunia kerja dengan adanya subsidi yang diberikan dari pemerintah atau impact dari subsidi terhadap lulusan ketersediaan atau keterserapan lulusan mereka di dunia kerja Dewan Jelantung Hormat oleh sebab itu, karena kita kembali pada musli ini di sisi kita Dewan Jelantung Hormat bahwasannya musli ini menjurus pada adanya pemerintah subsidi secara proposional tetapi berdasarkan tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja sebagai bahan sebuah apresiasi ataupun evaluasi untuk perlindungan di dunia kerja Dewan Jelantung Hormat dan untuk serangan lain di dunia kerja Dewan Jelantung Hormat yang perlu kita perhatikan lagi adalah di sini tim oposisi lagi-lagi di dunia kerja Dewan Jelantung Hormat tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana pentingnya subsidi terhadap ketersediaan lulusan yang telah kita bicara kata di Dewan Jelantung Hormat adanya bentuk subsidi ini baik untuk apresiasi sebagai langkah memajukan pendidikan lagi-lagi kami menyatakan bahwasannya adanya subsidi ini untuk memajukan pendidikan sebagai langkah untuk meningkatkan adanya kualitas pendidikan bagi masing-masing prodi sehingga mahasiswa lulusannya merupakan mahasiswa yang baik untuk terjun ke lapangan Dewan Jelantung Hormat selanjutnya perlu kita perhatikan Dewan Jelantung Hormat adanya lapangan pekerjaan yang sangat minim yang dibahas oleh tim oposisi Dewan Jelantung Hormat di sini kami tidak setuju adanya dengan perkataan ini karena kita lihat pada status quo memang benar lapangan pekerjaan sangat minim di Indonesia Dewan Jelantung Hormat tetapi kita kembali ke status quo bahwasannya di Indonesia sudah diterbitkan atau adanya penggalangan program terhadap program adanya program kampus pendidikan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing universitas atau masing-masing universitas yang berkolaborasi dengan adanya diri jendikti ataupun pihak kemedikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mahasiswa mampu memberikan pendidikan atau mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga tingkat pekerjaan sangat ketersediaannya sangat melipah Dewan Jelantung Hormat oleh sebab itu Dewan Jelantung Hormat berdasarkan apa yang telah kami sampaikan dan argumen yang telah kami sampaikan kesimpulannya semua subsidi yang diberikan ini sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga setelah semua argumen yang kami sampaikan dan semua sanggahan yang juga telah kami sampaikan maka kami menyatakan bahwasannya dari tim pemerintah berhak untuk memenangkan sesi perdebatan pada hari ini terima kasih ada Dewan Jelantung Hormat selamat menikmati